Jelang akhir tahun, aparat kepolisian Resort Bogor bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kota Bogor pada selesai sore melakukan sidak ketersediaan bahan pokok di Paso Bogor. Selain memantau ketersediaan stok, pangan, dan komoditas, dalam sidak ini petugas juga memeriksa ukuran timbangan yang dimiliki pedagang dalam menghitung ukuran. Hasilnya petugas menemukan timbangan milik para pedagang ayam yang tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya. Petugas pun lalu menyita timbangan tersebut untuk selanjutnya dilakukan pengukuran ulang. Selain itu petugas juga mengamankan daging kikil untuk diteliti guna kelaikan konsumsi bagi masyarakat yang dikhawatirkan mengandung zat-zat berbahaya. Selain itu petugas ini lebih-lebih dari go on berarti ya, tidak pernah kita pas? Bahwa harga masih normal semua, dan terkait tadi yang disampaikan ada pedagang penakal, kebanyakan dari mereka memang belum mendapat informasi. Oleh katanya kita memberikan informasi sekaligus penyuluhan, bahwa ke depan nanti akan kita lakukan kegiatan seperti ini, dan apabila ditemukan pelanggaran seperti tadi, maka akan langsung kita proses. Dalam hal ini kita juga tidak terburu-buru, kita memberi arahan dan sosialisasi, sekaligus menjaga harga yang ada di pasar ini tetap stabil menjelang hari Natal dan tahun baru. Dalam sidak kali ini, petugas hanya memberikan teguran secara lisan kepada para pedagang, agar tidak melakukan kecurangan dalam berdagang yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat konsumen. Sementara pemantauan stok bahan-bahan pokok dilakukan agar tidak terjadi adanya penimpunan oleh oknum pedagang jelang akhir tahun. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan untuk Dinamika. Terima kasih telah menonton!